Oke, karena banyak yang request, makanya ini hari gue mau ngebahas tentang Meme alias Meme Super Idol yang banyak orang padan nanyain ya Jadi lu padan nanyain kan, katanya Bang, bahas dong Meme Super Idol itu gimana sih ceritanya Nama asalnya dari mana, kok bisa ngetop sih di Youtube di mana-mana Jadi awalnya Meme Super Idol itu awalnya dari TikTok Dari user namanya ZMCMTND Ming Kalau nggak salah ya, gue kalau nggak salah sebut tuh namanya Terus dia kayak cover lagu, bukan cover sih Kalau gue bilang lip-sync ya Lip-sync lagu You Who Love 105 Degree Celsius Ya itu lagu Mandarin yang katanya ya Kalau bisa denger lah lagunya Super Idol gitu Nah, terus dia kan pake gaya jalan-jalan gitu Sebari nyanyiin tuh lip-sync Abis itu terakhirnya dia semprot Bukan semprot, ngeguyur kameramen dia pake air gitu Dan sebenarnya abis dia upload itu video di TikTok Sebenarnya dia belum top Sampai ada orang upload itu TikTok lagi Videonya itu di Twitter, di re-upload Nah, abis di Twitter itu kan orang banyak yang komen-komen nih Abis itu sempat masuk juga di 4chan gitu Jadi orang, ini kan kalau forum-forum Meme ini pada bilang Katanya, kok nih orang apa ya? So cool banget, so ganteng, so keren Kayaknya gaya-gayanya kayak apa, cringe gitu Nah, abis itu makanya mereka udah-udah mulai upload lagi ke YouTube Terus dibikin playsetan-playsetannya Ternyata video tentang Super Idol itu juga dia bikinnya banyak Nih si ZMGM ini bikinnya banyak Ada kayak dia pake baju Kisame, cosplay mukanya gitu Terus ya pokoknya ada berapa lagi lah Nah, abis itu abis di-upload di YouTube gitu Orang pada playsetin-playsetin Playsetinnya sih yang, ya menurut gue sih Kocak-kocak juga ya Dibikin lanjutannya kayak di-cut video dia Jadi pertama kayak lagu Super Idol gitu Sama video dia Abis itu di-cut Belakangnya akhirnya ada orang kayak Kameramen yang videoin pake HP Disirem sampe basah Atau dibikinin meme gambarnya Tolong stop, katanya Please stop, katanya Please stop, babe Lu bukan Super Idol gitu Terus ada lagi orang yang abis disirem Sembari bogolok gitu Seolah-olah kayak kesel gitu Disirem sama dia kameramennya Ya pokoknya dibikinin begitu-begitu Dibikinin playsetan-playsetannya Ya soalnya sebagian orang Anggep gitu Nih orang so ganteng So cool gitu Dan ternyata video-video dia tuh Yang dibikin playsetan itu Gila-gilaan meledak Di Facebook Di YouTube Di Twitter Yang nonton banyak banget Sampai akhirnya Semua tuh ke bagian ininya Rezekinya maksud gue Di YouTube aja lu bayangin lagi Lagu itu Super Idol itu Otomatis tuh lagunya itu Langsung ningkat drastis Viewernya Orang banyak yang nyari-nyari Ini apaan sih lagunya Terus sama Akhirnya TikToknya si ZMCM ini Si Tiany Ming ini Dia sampe gila-gilaan juga Tapi ironisnya nih Ironisnya Gue gak tau kenapa nih Mungkin dia juga Kena mental juga Mungkin karena dianggap Cringe apa gimana Begitu Dia jadi ngapus Malah video-video yang bikin TikTok dia terkenal Pas dia pake Baju Kisame Terus ya Originalnya gitu ya Dia jalan-jalan Sembari nyanyi-nyanyi itu Semuanya dihapus Padahal yang nontonnya itu Udah gila-gilahan banget Itu di TikTok Waktu itu Ya gue gak ngerti Mungkin mental kali Karena mungkin Atau sebagian juga Kadang komunitas di China itu Gimana ya Kalo gue bilang ya Di Weibo itu Itu juga Parah juga Jadi gak kalah gila Sama orang-orang disini Jadi kalo dikira Dibilangkan di mereka Disana ya oke-oke aja Mungkin mereka juga Mental juga Mentalnya Dia tuh gak kuat Tapi dia abis itu Malahan Kalo di TikTok Sona itu Malah abis itu Collab sama TikToker-Tiktoker Ngetop lagi disana Kayak joget-joget gitu Cuman yang aslinya Yang bikin dia terkenal Videonya Itu dihapus Ya menurut gue sih Ironis sih Menurut gue Jangan dihapus Maksudnya Itu kan sesuatu Sepenggal sejarah gitu Yang bikin lo ngetop gitu Ya jangan sampe dihapus Jadi walaupun Lo nganggep itu cringe Atau orang nganggep itu cringe gitu Ya itu yang bikin lo ngetop Malah aneh Menurut gue Kalo dihapus Kayaknya ya Gimana ya Kayak ketahun banget Lo kena mental Mentalnya Ya abis itu juga Ada yang bikin Flashback Yang kocaknya lagi tuh Yang itu Ada yang bikinin Memenya Katanya Oh ini nih Katanya Ini kalo Naruto nih Misalnya di Jepang Kalo ini Naruto KWS1 Cina Jadi dia itu tuh Super Idol Ya pas dia pake Baju Kisame itu Terus kalo di Indonesia sendiri Juga mulai ikut-ikutan sih Bikin meme-meme alias meme Super Idol Ya kayak Orang ada yang bikinin Picknya dia Stop bang Kayaknya lo bukan Superstar Atau bukan Super Idol Terus ada yang bikinin Plesetan-plesetannya lagi Gue liatin videonya Sirem-sireman Jadi akhirnya Guyur-guyuran tuh Ada yang Anak muda disini Terus ada lagi juga Yang dibikin Picknya Diplesetin Amal lagunya itu Videonya dibikinin Amal si gadgetin Dikollapsin Gitu lah Padahal di cut-cutin Dan lucunya lagi Ini semua yang bikin ini Youtuber-youtuber terkenal Anjir Di Indonesia Yang tukang bikin meme Di luar juga Youtuber-youtuber terkenal Hampir mirip Atau social credit meme Pola-pola meledaknya Gue liat ya Ya tapi abis itu Ya gue sebel lagi gitu Selalu begini Kenapa ya Kalau ada yang begini Ada yang anggap Kayaknya serius gitu loh Meme gini Dianggap seriusnya Kenapa Dianggapnya katanya kayak Meme ini tuh Rasis gitu loh Padahal enggak Orang padahal kan Kayak semua Cuma pleksetan-pleksetan Dua kayak bule Begitu Kayak orang Indo Gitu Kayak Lu tau gak Indie home gitu Paket poenix kan Itu dipikinin Meme-nya sampe keluar negeri Kan itu bukan sesuatu Yang rasis gitu loh Jadi cuman emang Kayak buat ngeledek aja Buat meme-meme aja Lucu-lucuan Jadi gak ada sesuatu yang rasis Atau apa Ini mungkin Gue bilang Sebagian orang Ini pikirannya sempit Jadi gampang Ketrigger gitu Gue bilang sama meme Kalo gue rasa sih Meme itu Lu jangan pernah anggap Sesuatu Sekali lagi Jangan pernah Anggap sesuatu meme Itu kayak sesuatu yang serius Lu kalo nganggap itu meme Sesuatu yang kayak gimana ya Politis Atau sesuatu yang rasis gitu Lama-lama ya Lu stress sendiri Karena meme tiap hari keluar Lu bisa gila sendiri Makanya jadi Jangan gampang nge-trigger lah Kalo kata gue bilangnya ya Oke sekian Itu aja Pembahasan dari gue Thanks for watching Jangan lupa like Mas subscribe Thank you